Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya host sekolah penis desa pada malam hari ini saya akan mengenai materi yang berhubungan dengan nasib dan bicara nasib akan terlihat dan terasa menyedihkan bagi sebagian orang kenapa sih seperti itu karena seringkali nasib dijadikan kambing hitam dari sebuah peristiwa yang dianggap jelek pada malam hari ini saya akan memberikan judul yaitu 3 rahasia pengubah nasib takdir disalahkan nasib dijadikan kambing hitam dan ujung-ujungnya mengatakan bahwa Allah sudah mengendali gedupanya seperti saat ini benarkah seperti itu benarkah Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang membuat ciptaannya dalam kondisi yang tidak nyaman dalam kondisi yang susah jawabannya pasti tidak mustahil Tuhan menyengsarakan ciptaannya yang ada justru kita sendiri yang menciptakan atau merequest kondisi susah tersebut karena Tuhan yang Maha Pengabul permintaan Maha Turutilah semua request kita untuk melawan perubahan kondisi saat ini katakanlah merubah nasib saat ini setidaknya ada 3 cara yuk mari kita bahas karena saya juga membahas ini dari buku-buku yang menai dari ilmu-ilmu hipnoselling yang telah saya baca dan pada malam ini saya mengambil 3 cara pengubahan nasib dan apa yang pertama itu yaitu sadarilah tentang kondisi itu kamu saat ini terkadang banyak orang yang belum sadar bagaimana kondisi saat ini jika kalau saat ini sedang susah maka sadarlah kalau susah sadarlah kalau kamu butuh berubah kalau kamu gak sadar tentang bagaimana kondisi saat ini itu artinya kamu gak mau melakukan perubahan tapi kalau kamu sadar bahwa kamu saat ini merasa gak nyaman itu artinya kamu pasti mau dan bersedia untuk melakukan perubahan poin yang kedua itu sadarilah apa yang kamu mau dalam hidup ini banyak orang terkadang tidak tahu seperti apa yang diinginkan dalam hidup kalau diri kamu sendiri tidak tahu apa yang diinginkan lalu bagaimana Allah mau bergenda untuk hidup kamu sadarilah apa yang kamu mau mau kebawa kemana hidup kamu itu yang perlu kamu buat yang perlu kamu ubah dan yang ketiga atau yang terakhir sadarilah bahwa Allah itu maha pengasih maha penyayang dan mempermudah urusan hambanya kesadaran ini perlu dibuat agar kita yakin bahwa Allah itu mustahil menyusahkan makhluknya sebab Allah subhanahu wa ta'ala selalu ingin membuat makhluknya bermartabat ketika kamu menyadari hal tersebut maka sejak itulah hidup kamu pasti berselimutkan kebaikan dan kemudahan tercalah insya Allah banyak-banyak berselamat nasib seseorang sebenarnya hasil dari ciptaan orang itu sendiri berawal dari pikirannya program dalam pikirannya itulah yang membuat penjara virtual dalam kehidupan sehingga orang tersebut selalu merasa terkungkung terpenjara yang mengibatkan potensi luar biasa dalam dirinya tidak termaksimalkan karena itu perlu senantiasa belajar untuk mengenali mengontrol dan memaksimalkan fungsi pikiran kita itu yang bisa saya seringkan pada malam hari ini mengenai tiga cara pengubahan nasib semoga bermanfaat bagi sahabat sekolah bisnis bersemangat bagi para laskar ibu rumah tangga yang memiliki perusahaan-perusahaan industri rumah tangga tetap semangat usaha menengah-kecil menengah terus berjuang sukses sukses demikian semoga bermanfaat terima kasih salam amazing salam sukses luar biasa dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati